Mereka belum terbiasa pakai emas, jadi kalau pas pertama kali teman-teman atau netizen lihat tuh kayak, oh, betulnya ternyata cocok atau nggak cocok, gitu ya, pakai emas. Dia tuh nggak seneng pakai emas? Bukan nggak seneng, tapi nggak pernah, karena kan dulu nggak punya uang ya, terus juga nggak terbiasa. Jadi pas dikasih emas kawin dan juga mendapatkan keluarga dari suami yang emang identik memakai emas dengan percara atau putih yang terbiasanya. Jadi harus terbiasa, bukan, nggak boleh kan, maksudnya etika juga gitu, kita harus ngomong-ngomongin gitu, ya, pakai. Dari mertua yang suruh atau ada satu? Suruh, satu ada, kedua juga dari mertua juga, ayo dong gitu, jadi kita biar bareng-bareng, karena bapak itu dari bapak-bapak mertua putih tuh nggak pernah membeda biasa. Jadi semua sama rata, jadi kalau yang satu pakai emas, nggak harus pakai, jadi nggak pernah dibedakan antara anak, penantu. Kalau soal adat itu seperti apa tuh memang adatnya kalau anak-anak mertua ini? Ini ketahu putri ya, kalau di Sulawesi itu, alangkah baiknya kalau cewek yang masih jadi, bahkan yang udah dihaji ya, itu tuh kalau memang sanggup, bagusnya pakai. Jadi sekarang ada yang masing-masing harus dipakai yang maju, nggak harus sih, pas acara aja. Jadi sering dipakai apa aja maksudnya? Alangkah yang jelas, kalung, hati, ya seperti biasa, tapi nggak yang gini-gini lagi. Tapi dengan stabil, sebenarnya penyesuaianya sekarang seperti apa sih, Kak? Penyesuaianya? Lebih ke masih belajar sih, masih belajar saya ngomong-ngomong. Karena anak putri juga kan wanita karir, public figure, jadi harus bisa balance antara menjadi biur matangga dan juga jadi public figure. Nggak susah nggak sih, Kak, ngomong-ngomongin antara karir sama suami ini sekarang? Untuk sementara ini masih belum, karena memang masih belum ada tanggung jawab kayak punya anak lainnya. Suami juga maksudnya tidak menuntut yang, kamu harus di rumah aja, kamu harus ngurus aku, kamu harus ngurusin. Tapi putri sadar atas kewajiban putri sebagai istri yang harus meninyakkan makanan. Tapi bakal ngurangin pekerjaannya setelah ikan ini? Sengaja untuk mengurangi mungkin nggak, tapi lebih ke kalau ada kerjaan nanya dulu, ini boleh, ya. Karena hampir gimana pun harus setelah ikan ini. Tapi kan ada suami, ada peranggilan fokus jadi umat anda aja dulu? Sementara ini nggak ada ya, sementara ini anak beliau masih menurut pengajian, Bahkan kalau misalkan putri menolak kerjaan, beliau yang menyampaikan ini rezeki, nggak boleh ditolak, kayak gitu. Menurut gue masih, belum ada sih.